Intro Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat berjumpa Dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini Semoga pandangan semua selalu sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita Selamat berhari minggu Mari kita awali perjumpaan kita dalam doa kita gunakan masmur tanggapan hari ini Masmur 96 sebagai doa kita Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan Menyanyilah bagi Tuhan Hei Seluruh Bumi Menyanyilah bagi Tuhan Pujilah namanya Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku Kepada Tuhan Hei suku-suku bangsa Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Gemetarlah di hadapannya Hei Seluruh Bumi Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca dan renungkan Injil pada hari ini Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea Dan ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Maria berkata kepada Yesus Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepada ibunya Mau apakah engkau daripadaku ibu Saatku belum tiba Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang ia katakan kepadamu Buatlah Disitu ada enam tempayan Yang disediakan untuk pembasuan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah Dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu Mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu Dan sesudah orang kuas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea Dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya Dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Sudah sering kita mendengar bacaan ini Diwartakan kepada kita Pada momen-momen pemberkatan perkawinan Atau pesta perkawinan Ulang tahun perkawinan misalnya Teks ini dipilih dan dibacakan Karena suasana perkawinan Yang menjadilah terbelakang dari teks ini Namun lebih dari segalanya Teks ini menghadirkan sosok pribadi penting Yakni Yesus dan ibu undanya Ibu Maria Yang menyelamatkan suasana Suasana situasi keadaan yang dalam tanda kutip buruk Menjadi baik Perkawinan dalam tradisi Yahudi Bisa berlangsung berhari-hari Dan di tengah pesta perkawinan itu Anggur habis Tentu ini menjadi aib bagi tuan rumah Inilah keadaan buruk Ibu Maria melihat keadaan buruk ini Dan menyampaikannya kepada Yesus Meskipun pada awalnya Yesus mengatakan Ibu mau apa engkau daripadaku Saatku belum tiba Namun karena permintaan Ibu Maria Yesus bertindak Ibu Maria tidak hanya meminta kepada Yesus putranya Tetapi dia mengajukan permintaan itu Berdasarkan keyakinan imannya Kepada Yesus sang putra Yang pasti akan bertindak Maka meskipun jawaban Yesus Tidak seperti yang diharapkan oleh Ibu Maria Ibu Maria yakin bahwa Yesus akan bertindak Seperti yang dipikirkannya Dan begitulah Yesus membuat mujizatnya Untuk pertama kali dalam karya publiknya Mengubah air menjadi anggur Nah pada bagian ini Menarik untuk kita renungkan Yang barangkali kurang kita perhatikan Selama ini Apa itu? Yesus meminta pelayan-pelayan Mengisi tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Kata penuh disini Bagus untuk kita renungkan Penuh Utuk Kempel Itulah iman yang digendaki oleh Yesus Ketika kita memiliki iman yang penuh Utuk Dan kempel Itulah Maka Yang mustahil Terjadi bagi kita Yang baik Yang indah Yang penuh berkah Akan dicurahkan Di dalam hidup kita Seperti Yesus Mengubah air menjadi anggur Sebagai mujizatnya Yang pertama Para pelayan Mengisi tempayan-tempayan itu Sampai penuh Kepenuhan inilah Yang Mestinya juga Menjadi ciri kehidupan kita Kita diundang Untuk memiliki iman yang penuh Yang utuh Yang kempel kepada Yesus Dan ketika iman kita Penuh Utuh Kempel Anugerah Disediakan Bagi kita Air Diubah menjadi anggur Adalah gambaran Keadaan yang biasa Yang diubah menjadi istimewa Air yang tawar Diubah menjadi anggur yang manis dan sedap Anggur Memberikan kehangatan Keindahan Dan Sukacita Mari Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Kita saling mendoakan Agar kita diberi rahmat Iman yang penuh Utuh Kempel Kepada Yesus Apapun yang menjadi harapan Dan kerinduan kita Pasti terjadi Hal baik Dianugerahkan Kepada kita Yesus akan menyelamatkan kita Dari keadaan yang buruk Menjadi Keadaan yang baik Penuh Dengan Sukacita Ibu Maria Selalu mendoakan kita Bapak Yosef Merestui kita dengan keheningannya Semoga Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Panjeningan semua Bersama seluruh anggota keluarga Dimanapun berada Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak Dan putera Dan roh kudus Amin Terima kasih Salam sehat Tetap semangat Jangan lupa Bahagia Sahabat peradaban kasih yang terkasih Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih atas kebersamaan kita Salam peradaban kasih ekologis Berkah Berkah dalam Terima kasih atas kebersamaan kita Terima kasih atas kebersamaan kita